Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah, Mama Dedeh. Baik, sekarang saatnya jangan maaf memanfaatkan kesempatan untuk bertanya kepada Mama Dedeh. Lio, silahkan. Berdiri, silahkan Lio. Oke, dari Lio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Yayan dari Majlis Alim Daruljana, Kampung Lio, Jatinegara. Siti Yayang. Halo, Ma. Ya, halo. Saya mau tanya, Ma. Kiat-kiat supaya rumah tangganya langgeng, Ma. Kiat-kiat supaya rumah tangganya langgeng. Untuk pernikahan dini berarti ya? Iya, untuk pernikahan dini. Semua ada, Ma. Berat. Kalau untuk pernikahan dini, Siti berat. Tapi kalau pernikahan yang normal, yang biasa, yang udah pada balik, pada dewasa, itu yang diperlukan ada empat tek. Tahabum, Tahun, Tasyaur, Tafi. Saling cinta mencintai. Saling tolong menolong. Saling musawarah ada masalah. Kalau ada kesalahan, saling memaafkan. Insya Allah akan bisa. Kalau ini empat-empatnya ada. Namun, kalau pernikahan dini, Tadi mudaratnya lebih banyak yang, Daripada manfaatnya. Memasarankan kita orang tua, Hindarkan menikahkan anak-anak masih muda, Karena yang kasihan juga anak-anak kita. Potensi yang ada bakat, Yang ada minat, Yang ada akan sirna. Buramlah masa depan mereka. Walaupun maaf dalam tanah kutip, Yang nikah dewasa pun banyak yang bermasalah. Apalagi kah orang yang menikahnya masih dini. Begitu, yayang. Kasih, mama. Iya, masya Allah. Ini ada Hoka G. Aufa, ma. Hoka G. Assalamualaikum, ma. Waalaikumsalam, Hoka G. Saya usia 22 tahun. Baru lulus kuliah. Apakah saya cari kerjaan dulu, baru nikah? Atau cari jodohnya dulu nih, ma? Mana yang lebih baik nih, ma? Dua-duanya cari. Kalau kerjaan dapat duluan, silahkan. Jodoh dapat duluan, tidak masalah. Karena kita kerja sambil menikah pun tidak masalah. Menikah sambil kerja tidak masalah. Begitu, Aufa. Jangan bingung-bingung. Minta yang terbaik dari Allah. Sarjana udah, ngapain lagi? Ngapain lagi. Daripada nganggur kelamaan. Usikanya juga udah matang. Tentang lama gak apa-apa. Kerja sambil nikah boleh. Iya. Masa jangan kerjaannya nikah ya, ma? Iya, kerjaannya nikah. Waduh. Nikah, nikah, nikah. Kayaknya pertanyaan dulu dah tuh. Ada temen-temen yang nikahnya 24 kali. Masya Allah. Kalau na'udzubillahimindali. Hindarkan kita dari orang seperti itu. Itu pelecehan kepada perempuan. Yang aneh. Kok perempuan mau ajak kami namanya yang begitu? Aneh mikirnya gue, ma? Sampai di blacklist sama KUA. Ya Allah. Jadi kamu, kalau ngomongin ini bukan ngomongin beritanya. Bukan. Maksudnya adalah hal kayak gitu. Saking memang udah membuat geresah segala lini gitu, ma. Sampai halnya KUA juga menindak tegas gitu. Jadi memang gak dibiarkan lagi hal tersebut terjadi ya, ma. Yang aneh, masih ada perempuan yang mau. Kalau pernikahannya memang biasa dilakukan bukan secara resmi. Secara agama. Itu kan juga. Sah. Sah ya, ma ya. Selama rukun nikah yang lima ada. Sah pernikahannya secara agama. Baik. Ini lanjut lagi ke Instagram. Boleh, boleh. Bagaimana cara kita mematangkan usia dan mempersiapkan untuk pernikahan, ma? Bagaimana caranya mematangkan usia? Yang namanya usia gak bisa dimatang-matengin. Emangnya alpukat. Emangnya pisang. Di sekep. Di karbit. Mama. Imbuh, kenapa diimbuh ya, ma ya? Temprot. Besok kuning. Kuning bisa dimatangkan. Pisang. Alpukat, taruh tanah seberas. Langsung empuk. Sawo, habis cuci taruh tanah seberas. Langsung empuk. Enak banget. Gue tahu karena punya pohonnya. Iya. Nah, kalau orang. Usia. Usia. Didewasain. Nunggu. Waktu itu diatur oleh Allah. Iya, ma. Satu jam enam puluh detik. Harus dilewati. Eh, satu jam enam puluh menit. Itu harus dilewatin. Harus dilewati. Terus satu hari, dua puluh empat jam. Seminggu, tujuh kali dua puluh empat jam. Sebulan, tiga puluh hari. Nggak bisa anak nyusul. Biar buru-buru kawin. Saya mah langsung aja. Langsung dari usia lima belas, langsung dua puluh. Kagak bisa. Kagak bisa. Waktu diatur oleh Allah. Baik. Lagi juga kalau kita usia, dimatang-matangin dianggap ter usia karbitan lagi ya, ma. Iya, jangan sampai. Kan banyak yang begitu dikarbitin. Iya, ma. Dibohongin. Iya. Usia masih dijin. Makanya tergantung perputaran bulan. Yas'aluna kanil ahillah. Ulhiyya mawakitulinas walhaj. Al-Baqarah 189. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang perputaran bulan sabit. Tidak ada. Nongol kecil, gede-gede. Bulan-bulan purnama. Mengecil, mengecil, mengecil. Menghilang. Kata Allah. Kegunaan bulan sabit. Tadi tidak ada kecil, gede-gede. Menghilang. Waktu buat manusia tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Itulah hutungan Allah dalam Al-Quran. Baiklah. Kalau waktu bisa dipercepat, enak banget tuh. Pas benda lagi ngomel, cepetin aja. Yang kemudian ngomel udah selesai gitu ya kan. Oke. Itu sudah aturan Allah. Iya. Impian, halu. Yang kayak gitu gak bakal ada. Pengen buru-buru dikawinin. Iya. Baiklah. Biar cepet gede. Nih gede badannya. Terima kasih ya, ma. Nanti lanjutin lagi ya, ma. Nah, Jomah tentunya ini semakin menarik membahas mengenai perahara pernikahan di usia muda. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede.